Intro Shalom Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua Saya selalu berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang sehat Dan senantiasa merasakan penyertaan dan pimpinan daripada Tuhan Dan bersyukur Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru pada hari ini Marilah sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita Kita berdiam bersama dengan Tuhan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan Mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan Bapak kami di dalam surga kami bersyukur kepada mu ya Tuhan Kalau hari kemarin boleh kami lalui lagi dengan pertolongan Tuhan Dan hari ini kembali ada hari baru yang Tuhan percayakan kepada kami Sebelum kami memulai hari ini kami tidak mau memulainya tanpa kami merenungkan firman mu Tuhan berbicara kepada kami saat ini Tuntunlah kami melalui firman mu supaya kami tahu bagaimana kami harus berlaku sebagai anak Tuhan Di tengah-tengah dunia ini Terpujilah nama Tuhan dan misurahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan mu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Puji Tuhan Bapak Ibu Sudara Kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan Sudara saat ini saya akan mengajak kita membacakan bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya Pasalnya yang ke 10 ayatnya yang ke 5 sampai 34 Namun Sudara kita tidak akan membaca seluruh ayat ini Saya hanya ingin membaca beberapa ayat saja yang akan menjadi fokus perenungan Tetapi ada baiknya Bapak Ibu Sudara membaca secara keseluruhan di rumah Yesaya Pasal 10 ayatnya ke 5 sampai dengan 34 Saya hanya bacakan kurang lebih sekitar 5 ayat saja Sudara Yaitu Yesaya 10 ayatnya yang ke 20 Kemudian lanjut ayatnya ke 24 sampai yang ke 27 Demikian firman Tuhan Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yaakub Tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya Tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang maha kudus Allah Israel dan tetap setia Lanjut ke ayat 24 sampai ayat ke 27 Sebab itu beginilah firman Tuhan Tuhan semesta alam Hai umatku yang diam di Sion Janganlah takut terhadap Asyur Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya Seperti yang dilakukan Mesir dahulu Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir Dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti Seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb Dan mengayungkan tongkatnya ke atas laut Teberau Dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap Demikian membaca firman Tuhan Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita Sudara beberapa hari ini Dalam perenungan pagi yang fokus belajar pada kitab Yesaya Kita sudah mendengar banyak tentang nubuatan Yesaya sejak awal November ini Bahwa umat Tuhan akan menghadapi hukuman Tuhan Oleh karena perbuatan mereka yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Bentuk penghukuman Tuhan adalah menggunakan bangsa kafir untuk menindas mereka Salah satu bangsa yang dipakai Tuhan untuk menghukum adalah bangsa Asyur Mereka dipakai Tuhan untuk menghukum kerajaan Israel Utara Namun sudara, bangsa Asyur ini ternyata kebablasan Mereka merasa menjadi bangsa yang paling kuat Sehingga punya tujuan ingin menaklukkan semua bangsa Termasuk juga kerajaan Yehuda dan ingin menjadi penguasa Pada bagian Yesaya 10 ini ingin memberitahukan kepada umat Tuhan Bahwa setelah Allah memakai pasukan Asyur untuk menghukum umatnya yang fasik Nanti Allah juga akan menghukum Asyur karena kesombongan dan karena kecongkakan mereka Jadi Yesaya ini, Yesaya 10 ini sedang menubuatkan kebinasaan untuk Asyur Nubuat khusus ini sudara digenapi ketika nanti malaikat Allah Akan membunuh 185 ribu tentara Asyur di perkemahan sekeliling Yerusalem Sudara, dengan nubuat ini Yesaya kembali meyakinkan umat Tuhan Bahwa setelah Allah menghukum Israel Suatu kaum sisa yang saleh yang mengandalkan Tuhan akan dipelihara dan dipulihkan Kaum sisa inilah yang akan menjadi Israel sejati Rencana keselamatan Allah bagi dunia akan dilaksanakan oleh kaum sisa Yang sungguh-sungguh percaya dan menati firmannya Bahkan bukan oleh mereka yang hanya mengaku percaya di mulutnya saja Sudara, bicara tentang kaum sisa artinya bicara tentang mereka yang masih setia Dan juga mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya Dalam hal ini sampai pada kesudahan masa penghukuman Allah kepada umatnya Dari kaum sisa inilah Tuhan akan melanjutkan rencana agungnya Untuk menyelamatkan dan untuk memberkati bangsa-bangsa Namun sekali lagi untuk menjadi kaum sisa ini adalah tidak mudah sudaraku Karena dibutuhkan ketahanan, kesabaran dan iman yang sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan Bukan kepada yang lain Ketahanan dan kesabaran ini bukan main-main Karena mereka harus menanggung beban yang ditimpakan pada bahu mereka oleh bangsa kafir Yang memerangi dan menaklukkan mereka Bahkan dikatakan bangsa asyur ini meletakkan kuk ke atas tengkuk mereka Ini menandakan suatu kondisi yang tidak mudah Maka bagi mereka yang tersisa Artinya mereka adalah yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Mereka percaya pada nubuat ini Mereka sudah teruji Sehingga melalui mereka Tuhan akan melanjutkan karyanya Bapak Ibu Saudara Suatu kali dalam sebuah ibadah Seorang pengkotbah mengundang setiap orang yang memiliki beban berat Agar maju ke depan untuk didoakan Tidak disangka Hampir semua orang itu maju Termasuk orang yang secara jasmani terlihat tidak kekurangan satu apapun Dia pun juga ikutan maju Saudara ini membuktikan Bahwa tidak seorang pun yang hidup di dunia ini Yang hidupnya itu tanpa beban atau tidak ada beban Semua orang memikul beban Ada beban yang kita pikul akibat kesalahan sendiri Seperti sakit akibat pola makan yang buruk Terbelit utang karena gaya hidup konsumtif yang berlebihan Atau anak-anak bermasalah Karena kurang perhatian daripada kita sejak kecil Dan yang lain sebagainya Ada banyak beban dalam hidup ini Sudah bangsa Israel dan Yehuda Mereka akan memikul beban penaklukan dan pembuangan Akibat kesalahan mereka sendiri Ya saya menubuatkan hal itu sebagai bentuk hukuman Tuhan kepada mereka Namun hukuman itu ada waktunya saudara Sebagaimana penaklukan oleh asyur atau pembuangan di Babel Semua itu ada waktunya Artinya saudara Beban itu hanya dialami pada rentang waktu tertentu Dan suatu saat pasti akan berakhir Dan kita semua tahu benar Bahwa pada akhirnya orang Israel Memang bisa kembali ke degi mereka Di zaman Ezra dan Nehemiah Bahkan mereka kembali bisa membangun baik suci Artinya saudara yang kembali ini adalah mereka yang sudah dimurnikan Mereka yang sudah dimurnikan Bisa dikatakan tujuan Tuhan tercapai Dalam mendisiplin umatnya Untuk menemukan mereka yang sungguh-sungguh hidup Seturut dengan kehendaknya Sama halnya juga dengan kita saudara Kita pasti hancur jika beban kita ini tidak ada batas waktunya Namun Tuhan punya tujuan Tuhan menginginkan perubahan Dari kita sehingga dia tidak harus terus menerus mendisiplinkan kita Atau menaruh beban kepada kita Dia tahu waktu yang diperlukan untuk membentuk kita Sehingga dia akan mengangkat beban itu Jika tujuannya sudah tercapai Jadi saudara pada kesempatan ini Tuhan melalui firmannya ingin memberitahukan kepada kita Janganlah takut Gelombang masalah yang kita alami Beban yang kita pikul saat ini Memiliki batas waktu yang ditetapkan olehnya Jangan pula saudara putus asa memikirkan kesalahan-kesalahan kita Sehingga membuat kita dalam posisi sekarang ini Saudara rencana Tuhan yang baik Tidak dapat digagalkan oleh karena kegagalan kita Pandemi ini pun yang mungkin menjadi beban terbesar kita saat ini Juga ada waktunya saudara Semoga ketika pandemi ini berlalu nanti Kita terbukti menjadi umat yang setia Bahkan makin bergantung kepada Tuhan Saya percaya bahwa pandemi ini pun ada di dalam kendali Tuhan Saudara ku marilah kita menjadi kaum sisa Dalam tanda kutip Yang teruji imannya Kesungguhannya Dan kesetiaannya Dalam menanggung segala beban Baik itu beban yang daripada Tuhan Atau beban yang disebabkan oleh karena kesalahan kita Saudara percayalah Bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi Adalah untuk membentuk kita Supaya kita makin serupa Dengan Yesus Kristus Hari demi hari Kiranya perlindungan firman Tuhan ini Boleh menguatkan setiap kita Memberkati setiap kita Bahwa saat ini Setiap hari Kita terus dimurnikan oleh Tuhan Melalui segala yang terjadi di dalam kehidupan kita Mari saya mengajak kita Tunduk kepala Kita berdoa kepada Tuhan Bapak kami dalam surga kami bersyukur Kalau sampai hari ini Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan Kami masih boleh belajar daripadamu Tuhan Bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini Tuhan hari ini kami diingatkan Bahwa kami setiap hari ini sedang dimurnikan oleh Tuhan Setiap kami yang saat ini menanggung beban Sesungguhnya Tuhan itu sedang membentuk kami Apapun yang kami alami Semuanya ada di dalam kendali Tuhan Sebagaimana bangsa Israel Mereka yang sempat mengalami penghukuman Itu pun adalah karena kesalahan mereka sendiri Tuhan memakai bangsa Asyur untuk menghukum mereka Tetapi tidak untuk selamanya Ada waktunya penghukuman itu selesai Maka Tuhan akan kembali memulihkan umat Tuhan Yang masih tetap setia bersandar kepada Tuhan Bahkan Asyur pun yang menjadi alat Tuhan Juga akan diminasakan oleh Tuhan Ini membuktikan bahwa Tuhan engkau berkuasa atas segalanya Biarlah Tuhan kami tidak pernah meragukan Tuhan Di dalam kehidupan kami Apapun yang terjadi di depan kami Apapun saat ini menjadi beban hidup kami Kami percaya semua ini ada waktunya daripada Tuhan Dan semua ini kalau kami hadapi bersama dengan Tuhan Tetap setia percaya pada pertolongan Tuhan Maka semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Kiranya Tuhan engkau terus memurnikan hidup kami Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada pagi hari ini Kami siap memulai hari ini bersama dengan Tuhan Terpujilah namamu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa, kami memohon, kami bersyukur Haleluya, amin Selamat memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!